Baik, ini ada sebuah AC merk SAP ya Yang baru kami bawa pulang Dan rencana akan di service total Kita normalkan kembali Karena ini banyak masalah Tapi sepertinya sih masalahnya tidak begitu berat Ini kita turunkan AC nya dari si kuda merah yang selalu setia Tetapi setelah intro ini dulu ya bos Kita intro dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Ainin Jess Seperti biasa Ainin Jess bagi-bagi informasi Seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui Berbagi pengalaman dari apa yang kami alami Oke jika konten ini sekira ada manfaatnya Silahkan ambil dan terapkan Jika tak ada manfaatnya Abaikan saja Anggap saja sebagai hiburan Oke konten sekarang ini sebagai berikut Baiklah kita lanjut Kita servisin ini AC SAP setengah PK Yang masih setia nangkering di si kuda merah Si kuda merah yang selalu setia mengantarkan kami ke sana kemari Untuk mencari napkah Oke sebetulnya ini AC permasalahannya Tidak secara fisik ya kondisinya emang masih mulus lah gitu ya Cuma kotor-kotor tipis saja Cuma permasalahan yang lainnya ini AC itu Karena awalnya saat waktu masang ya Jalur pipa tembus di temboknya itu Tembokannya itu ya Pipa tempat keluarnya itu penghubung ke indoor ke outdoor Kan ada lubangnya tuh Sayang sekali itu lubangnya itu tidak di semen Minimal di sumpel plastik Kalau di sumpel plastik yang banyak juga Tidak masalah sebetulnya Apalagi kalau di kompon atau di semen putih Tipis saja gitu biar mudah Jadi kalau saya sih selalu begini Ketika sudah selesai itu bekas bobokannya itu Kita sumpelin dulu plastik Sisain kurang lebih setengah senti Baru ditutup semen putih Nah ini permasalahannya sebetulnya Banyak kabel yang digigit tikus Hingga pipa harmapliknya Yang dipangkalnya pun digigit tikus Sehingga seolah-olah Dia punya pipa yang berembunnya itu Selalu netes di dalam indoor Di dinding Terus yang berikutnya Kabel swing juga diputus Kabel ke sensor juga putus Pokoknya kabel-kabel yang jenis kecil Itu pada diputusin Diputus digigit tikus Tikus itu yang gesit itu Yang suka masuk ke aset itu Tikus kecil Kalau di tempat sewat Namanya itu tikus nying-nying bosku Ya Itu rawan sekali Kalau seumpamanya Di bagian temboknya Yang bekas bobokan Tidak disumpel Atau tidak ditutup Itu rawan sekali Untuk dimasukin Oleh yang tikus kecil itu Oke Itu permasalahan-permasalahan Ini sekarang ini Mau kita normalkan lagi ya Mau kita normalkan lagi Yang ini indoornya Habis kita cuci service ya Habis cuci service besar Ini Lihat aja Busanya aja masih bersih ya Gabusnya aja masih bersih Ini aset itu sebetulnya Jarang pakai gitu ya Karena apa Selain permasalahan Yang tadi Sampaikan Kapasitas PK Yang setanah PK Juga tidak cukup Dengan kapasitas ruangan Jadi Ruangannya tersebut Terlalu besar Untuk dipasangin AC setengah PK Nah pemiliknya itu Sekarang udah membeli AC satu PK Dan ini yang setengah PK nya Kami hargain Kami bawa pulang Gitu ya bosku Nah disini Kita akan Sudah Ini sih sebetulnya Proses ini sudah Indornya ya Indornya sudah Di service Besar ya Sekarang ini Kita tinggal lagi Di posisi Bagian outdoor Ini semua Kabel-kabelnya yang diputus Sudah kami Normal-normalkan Kembali Nah ini Kami lagi Meretelin Di bagian Kompresor Ini merknya Disini Tertera Sharp Tertera Sharp Jenis Sharp Tipe Seperti ini Ya Kalau yang sudah Biasa Sudah kebayang Dari bentuk Bodinya aja Ini tuh Sharp apa Nah Kompresornya Bisa anda lihat Nih Merknya Ya Tuh Merknya apa itu GRI Ya No GRI Jadi Untuk Jenis AC Yang Ini terutama info Untuk yang Yang belum paham Ya Kalau yang sudah paham Ya mau disimak Mau tidak Ya tidak jadi masalah Jadi untuk AC Jenis Seperti ini Sharp Seperti ini Itu Dengan tipe Belakangnya Itu Titik Titik Sekian Uceye Gitu ya Tipenya itu Ya Nah Uceye ini Sebetulnya Ini Buatan Cina Jadi Sharp Ini adalah Sharp Cina Ya Nah Ini tuh Sharpnya Sharp Cina Ya Kalau untuk Tipe Uceye Gitu ya Kenapa saya bilang Titik-titik Uceye Karena kan Titik-titiknya itu Tipenya itu kan Ada 5 9 7 Gitu ya Itu kan Kode-kode dari PK nya Belakangnya aja Uceye Itu produk Cina Ya Nah Jadi Kalau seumpamanya Bagi Anda Yang memiliki Di rumah Sudah terpasang Merak GRI Ya Sama dengan Sharp Seperti inilah Sama-sama Kompresornya GRI Gitu kan Ya bagi Ya mungkin Saat penjualan Apalagi Yang menjualnya itu Ke yang belum Paham Gitu ya Hanya berdasarkan Merak aja Gitu ya Merak Sharp Harga murah Wah Mantep banget Gitu Kalau tidak Tidak istilahnya Si pembelinya Kurang detil Menanyakan Menanyakan Ini buatan Mana Ya Disangkanya Yang Sharp Standar Biasa Oh tidak Ya Jadi Sharp itu Ada dua Ya Buatan Thailand Yang umumnya Itu Thailand Ya sekarang Istilahnya Yang Uceye Ini adalah Produk Cinanya Nah Produk Cinanya Ini Kompresornya Ini Adalah Dari Produk Merk GRI Jadi Kalau Seandainya Anda Punya Merk AC Sharp Seperti ini Sama Dengan GRI Atau Jika Anda Punya AC Yang Bermerek GRI Sama Dengan SAP Seperti ini Sebetulnya Kalau Seumpamanya Yang Keterbatasan Budget Dengan Memiliki AC Merk GRI Juga Cukup Lumayan Bagus Proses Pendinginannya Bagus Ya Dingin Proses Pendinginannya Juga Oke Merk GRI Itu Cuman Kalah Pamor Seperti Biasalah Gitu Ya Orang Orang Yang Mau Beli Itu Kan Wah Merk SAP Bagus Kalau Merk Sudah Punya Nama Wah Ini GRI Saya Milih SAP Cina Padahal Sama 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 Pamur Nama Ini Yang Mengangkat Produk Penjualan Menjadi Tinggi Padahal Dengan Produk Yang Sama Gitu Ya Jadi Jangan Heran Kalau Seumpamanya SAP Seperti Ini Harganya Lebih Miring Daripada Yang SAP Pada Umumnya Gitu Ya Tadi Yang Saya Katakan Walaupun Istilahnya Anda Langsung Memiliki Merk GRI Gitu GRI Juga Tadi Yang Saya Katakan Pendinginannya Juga Bagus Gitu Ya Ya Cuman Ya Itu Kalah Pamor Aja Masalah Merk Tetapi Begitu Udah Kerjasama Dengan SAP Ditempelin Merk SAP Produk GRI Padahal Itu Dalemannya GRI Melambung Dia Penjualannya Tetapi Ketika Saat Berdiri Sendiri Ya Biasa Biasa Aja Penjualannya Dengan Merk GRI Tersebut Gitu Ya Pamor Pamor Merk Itu Emang Sangat Ini Ya Sangat Menentukan Juga Karena Yang Namanya SAP Itu Kan Udah Punya Nama Udah Punya Nama Udah Kesohor Lah Gitu Istilahnya Ya Oke Ini Sekarang Kita Sudah Tuntas Semuanya Ya Kita Rencananya Ini Sudah Lagi Running Ya Anda Bisa Perhatikan Aja Lihat Ya Ini AC Sudah Saya Running Saya Sudah Konekan Ya Sudah Mulai Diisi Gas Freon Gitu Ya Ini Setengah PK Itu Di Naim Plate Nya Itu Kan Tidak Tidak Tertulis Ampere Ya Tekanan Freon Hanya 80 Mantep Banget Ini Naim Plate Nya Tertera Watt 572 Watt Tidak Jadi Masalah Kita Bakalan Ketahuan Ampere 572 Watt Berarti Maksimalnya Itu 2,6 Ampere Lihat 2,6 Ampere Ini 2,2 Belum Sampai 2,1 An Tekanan Freon Sudah 80 Ya Udah Mantep Banget Ini AC Nah Disini Tertera Disini Tertera 720 Watt 720 Watt Eh Sorry 572 Watt Ampere Masih Masih Tidak Sampai 2,2 Perkanan Freon Tidak Bagus Poo Sampai Is Sampai Sampai selamat menikmati baik itu saja yang bisa kami sampaikan semoga sedikitnya ada manfaat dari apa yang kami share ini menjadi Anda berpengalaman jadi untuk pengalaman Anda atau kita semua terima kasih jangan lupa like, komen, dan tak like tambah loncengnya loncengnya like gratis sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati